hai oke jumpa lagi ke channel daily kreatif dan sekali lagi terima kasih banyak untuk para penonton sedia sudah menonton ke channel daily kreatif sekarang di kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan karburatornya ya cara bersihkan karburator oke pertama-tama kita harus duduk-duni selang bensinnya biar pas bongkar oke kita bongkar ini pakai fungsi 13 dolar oke kita sudah lepas jadi usahakan ini ada dua ring satu ini setengah sama satu luar ya usahakan juga terbalik jadi biarkan seperti ini jangan sampai terbalik karena kalau terbalik dia kadang-kadang bensinnya keluar dari sini ya terus selanjutnya ini kita bongkar ya terus berjang ke mesin ini namanya kalau nggak salah manipulnya ya ini manipulnya dikendorkan juga ya kalau dikendorkan dulu biarkan dulu sekarang nah ada gasnya juga dilepas ya terus selanjutnya disini ada dua port ini satu dan sebelahnya ada satu ya jadi kita buka port ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terus selanjutnya kita buka ini ya kalau mesin berdebat, tidak ada kontor disini sudah bersih, jadi dipasang lagi ya kalau mau bensinnya disini cara mengbersihkannya dari tinggal tanam ini kadang biasanya kalau kaborator itu biasanya disini kadang banyak yang motor ya tempat selang tutup buka bensin ya di sini mesti ke bagus dibersihkan ya tetapi dalamnya ada filter ya kurang jelas ya itu dibersihkan ya Oke kalau sudah bersih semua jadi kita tinggal pasang lagi ya hai 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 Oke nanti Hai ini kira-kira ya Hai Bangun ya Oke seperti ini ya bersih ini untuk di daerah dalamnya terus untuk yang area luarnya ini kan ada filter ini juga dibersihkan ya jadi cara membersihkannya ini kita basuh pakai sabun pakai air terus dikeringkan ya Oke tadi sudah saya basuh pakai air bersih dan pakai sabun ini kira-kira ya ini dipasang lagi ke tempat semula ya terus yang terakhir nah area yang dimersihkan pakai bensin biar kelihatan baru ya oke kalau sudah semua bersih kita pasang lagi bengkar bunyinya oke karena masanya dibaliknya ya kita membukar dan masanya harus sudah jalan-jalan ya oke 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 saya jelaskan sekali lagi ini ringnya ada dua jadi jangan sampai ketukar ya usahakan tempatnya sama ya kucangkannya kunci 13 kalau ada kunci 13 bisa pakai kunci inggris bisa ya Oke sekarang kita juga saya dan yang terakhir oke kalau sudah semua terpasang sudah dihidupkan dulu bensinnya biar tidak duduk dan usahkan dicoba dulu apakah bensinnya sudah keluar dari sini dari celul ya oke sudah keluar ya jadi kita coba standar gimana sensasinya pasti bersihkan terpunyakasi oke kurang lebih seperti itu ya jadi duduknya agak susah dihidupkan jadi sekarang karena sudah dibersihkan jadi sangat gampang hidupkan ya sekali start terudah hidup oke semoga bermanfaat untuk para penonton kerja dan untuk para penonton untuk pemula semoga bermanfaat dan jangan lupa di like komen dan di subscribe sampai jumpa lagi ke channel standarnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati